Hai jadi untuk yang berada di luar gedung finishing ini belum terpasang lampu kemudian ada beberapa belum terpasang sepion ya yang memang harus menunggu untuk kiriman di kloter kedua ya jadi memang membutuhkan kesabaran di tahun ini apapun sesuai karena saya di Adiputro dan jangan lupa apapun sasisnya tetap karuseri Adiputro terima kasih buat temen-temen PO yang lain apapun sasisnya tetap pakai Adiputro karuseri terima kasih sama story selamat menikmati Halo selamat siang teman-teman Adiputro lovers kembali bersama saya dalam channel YouTube karasi bus Adiputro Oke siang ini saya akan mengajak kalian ya untuk jalan-jalan keliling di dalam karuseri Adiputro dan ini cukup banyak sekali ya menumpuk bis yang akan siap rilis teman-teman jadi kita akan lihat di dalam gedung finishing utama dan yang kedua bus bus apa saja yang akan siap rilis di bulan Oktober ya kemungkinan di minggu ini sudah ada yang rilis dan ini beberapa PO yang sudah menunggu ya antrian banyak sekali di luar ada SGH ada Manson ada Pacario ada Starbust kemudian ada Wiratama ya teman-teman nanti kita akan lihat dan kita akan menuju ke dalam ya jadi banyak sekali tumpuan bis yang akan siap rilis dan ada beberapa juga sasis premium ya yang sudah mengantri di dalam gedung karuseri Adiputro Oke kita akan masuk ke dalam kita akan lihat ya ikutin terus video ini sampai habis oke sekarang saya sudah berada di gedung finishing kecua ya teman-teman ini persiapan dari PU Suburjaya total ada 12 unit ya yang akan siap rilis di minggu ini ya semoga kiriman lampu di minggu ini segera datang dan bisa terpasang semua dan bisa terpasang di sini ya dan rencananya Suburjaya akan ada acara serat rima ya di karuseri Adiputro dan ini ada pemasangan untuk velg Ragnar ya teman-teman jadi semua 12 unit ini semua untuk bagian kaki-kakinya roda sudah diganti dengan menggunakan velg velg Ragnar ya Nah jadi ini adalah fasilitas atau variasi terbaru dari PU Suburjaya semua untuk kaki-kakinya roda bagian velgnya juga diganti ya dengan velg untuk aluminium oke dan ini tim dari bagian penggantian sudah datang ya sejak pagi karena akan melakukan pergantian untuk 12 unit yang ada di depan kita ini jadi Suburjaya ada 12 total ada berwarna silver biru merah putih pink ijo toska kuning ijo green orange dan warna putih ya dan ini sudah kita persiapkan semoga di binggu ini bisa rilis semua jadi teman-teman ikutin terus ya video dari garasi pusat di Putro karena kita akan membuat video rilisan untuk 12 unit ya jadi ini ada 2 berwarna abu-abu semoga bisa segera keluar ya dan ini adalah menjadi jet boost 5 perdana yang akan rilis secara bersamaan di karuseri Adiputro total Suburjaya total ada 40 unit ya dan yang sudah selesai kita kerjakan sekitar 20 unit teman-teman ini jadi ada beberapa warna yang cukup banyak sekali warna-warni yang dimiliki oleh PU Suburjaya oke kita akan ke-back geser ke gedung finishing utama ya teman-teman yang ada di sebelah nanti kita akan lihat ada apa saja sih bis yang akan siap rilis nah ini sekarang saya sudah berada di gedung finishing utama ya teman-teman jadi di depan kita ini ada dari PU Bridge Trans kemudian ada dari PU Ramayana dan kali ini yang akan rilis semua dari sasis Hino ya Hino RK dan Hino RM ya jadi untuk 2 unit ini bodinya yaitu MHD kemudian kita geser ini ada Starbust ya milik dari Sinarjaya dengan sasis Hino RM total semua ada 13 unit teman-teman jadi banyak sekali untuk dari Sinarjaya ya dan kita bergeser ke samping ini ada dari Mata Trans asal Sulu ini menggunakan bodi MHD ya dan semua menggunakan varian double glass dan ini ada Bridge Trans unit yang kedua ya jadi unit yang pertama di ujung dan ini adalah unit yang kedua teman-teman dan kita akan geser ke sampingnya ini juga ada dari PHD ya PHD Trans asal Nganjuk Jawa Timur dan ini adalah PO efisiensi ya total ada sekitar 5 unit ya teman-teman jadi ini semua menggunakan sasis Hino RM untuk PO efisiensi ada banyak ya ada sekitar 20 lebih ya yang akan siap diproduksi dan ini nanti akan keluar juga secara bersamaan total ada 5 unit ya jadi nanti keluar semua tanpa menggunakan bangku jadi untuk varian SHD paling banyak menggunakan sasis Hino ya teman-teman jadi nanti kita akan lihat satu persatu ikutin terus channel youtube garasi pusadi putra setiap harinya karena akan mulai banyak bis yang akan siap rilis dan sisanya tadi yang ada di depan nanti kita akan lihat ya bis apa sahaja sih yang akan rilis juga secara bersamaan mungkin nanti di memenuhi di rilisan di bulan Oktober ini nah ini teman-teman saya sekarang sudah berada di depan gedung finishing ya jadi kita akan lihat ini ada 27 Trans kemudian ada Supur Jaya kemudian ada Pajario asal Sumatera ya jadi Pajario tahun ini banyak sekali ada Hino RM ada Mercy ada dari Volvo juga ya banyak sekali kemudian ini ada Dana Real Supur Jaya sisanya sebagian ada di luar ya teman-teman berwarna-warni untuk warna bodinya dan semua sudah terpasang hanya tinggal menunggu bangku dan AC ya dan ini sebelahnya juga ada Starbus jadi milik dari Sinar Jaya dan di depan kita persis ini juga ada dari PO Wiratama ya asal kota Ponorogo masuk total ada sekitar tiga unit Hai dan kita akan bergeser ke sampingnya kita akan lihat ya jadi ini ada restu kemudian ada Starbus lagi kemudian ada restu ada dua unit kemudian ada SGH Fajario kemudian ada juga mansion ya jadi untuk yang berada di luar gedung finishing ini belum terpasang lampu yang memang harus menunggu untuk kiriman di kloter kedua ya jadi memang membutuhkan kesabaran di tahun ini karena memang untuk untuk lampu dan beberapa lover AC memang cukup lama kita menunggu ya dan ini milik Subur Jaya dan ini ini ada sasis Volvo ya yang sudah masuk sekitar 18 unit kemudian ada juga Scania ya yang sudah mulai masuk sudah masuk sekitar 6 unit teman-teman dan ini milik Alpha Trans asal kota Jogja Oke kita akan masuk dan ini beberapa dari tim Adiputrus yang melakukan untuk melengkapi beberapa yang kurang ya Oke kita akan masuk kita akan lihat ya teman-teman yuk dan ini milik dari Kinita kemudian ada ASM Jaya kemudian ada juga Akramas dan memang cukup kredit ya tempat di karuseri Adiputro hampir tidak cukup dan memang beberapa sebagian kita geser ke gudang Mondoroko yang ada di sebelah utara dari karuseri Adiputro Hai ditunggu untuk rilisan video di bulan ini semoga saya bisa memberikan informasi untuk setiap harinya untuk bis apa saja sih yang akan rilis ya teman-teman jadi tadi sudah saya sebutkan satu persatu yang akan rilis nanti yang terutama yang ada di dalam gedung finishing ya untuk subur jaya dan efisiensi nanti sisanya menyusul seperti apa ikutin terus video ini sampai habis setiap harinya ya teman-teman jadi jangan lewatkan jangan lupa bantu like dan subscribe ya agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi bagi semua untuk teman-teman Adiputro lovers oke teman-teman sekian informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua senantiasa terdepan dan ingat apapun sasisnya karuserinya tetap Adiputro selamat menikmati